Halo Sobat, Anda berada di VT Hama Channel Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi-informasi yang akan memperkaya wawasan dan pengetahuan Anda Video kali ini kita masih berbicara seputar Microsoft Excel Dan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman cara menggunakan fungsi sekuens pada Microsoft Excel Mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini teman-teman bisa memahami fungsi sekuens itu sendiri Bahwa tidak hanya sekedar membuat nomor urut Oke teman-teman, kita langsung saja Sengaja saya buat tabel ini untuk membuat nomor urut Karena secara umum kan orang menggunakan fungsi sekuens itu hanya untuk membuat nomor urut Nah seperti ini ya teman-teman ya Sekuens terus dibuatin dalam 13 nomor ya Sudah saya hitung tadi Oke dan seperti ini 13 ya jadinya teman-teman lihat Nomor urutnya jadi 13 Tapi secara lengkapnya fungsi sekuens itu tidak seperti itu saja Seperti ini lengkapnya ya teman-teman Kita praktekkan aja di samping ini Sama dengan sekuens Rows, Column, Start, dan Step Ini secara lengkap fungsi sekuens itu untuk mendapatkan bilangan berurut Dalam rentang tertentu dengan nilai permulaan yang sudah ditentukan dengan selisih setiap nomor pun ditentukan Oke ini penjelasan panjang ya Jadi misalnya ini kita ingin buat 10 baris ya 10 baris data Dalam 5 kolom Dimulai dari angka 1 dengan selisih tiap angka adalah 1 Maka akan terjadi adalah nomor urut 1 sampai Berapa ya? 50 kalau tidak salah ini 50 dibuat dalam 10 baris dan 5 kolom Oke kita lihat Nah teman-teman lihat kan 1, 2, 3, 4, 5 Nah ini teman-teman lihat kan Jadi dia buatnya dalam 10 baris Ini teman-teman lihat 10 baris Dan 5 kolom Dimulai dari angka 1 dengan selisih tiap angkanya adalah 1 Oke nah bagaimana kita praktek lagi Kita bikin selisihnya jadi 3 ya Sama dengan atau jadi 11 baris ya Sequence Jadi bikinkan jadi 11 baris 11 Terus mau 6 ini ya 6 kolom lah 6 kolom Dimulai dari angka 1 dengan selisih tiap angka adalah 2 Oke berarti kita lihat pasti dia akan hitungnya kelipatan 3 nih kayaknya Nah teman-teman lihat nih Berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11 dibuat dalam 11 baris ya Dengan 6 kolom Nah jadi seperti ini fungsi lengkap dari mikros Eh apa dari fungsi sekuensi sendiri Yaitu untuk mendapatkan bilangan berurut Dalam rentang tertentu dengan nilai yang sudah kita tentukan Seperti itu ya teman-teman Jadi bukan hanya sebatas membuat nomor urut saya Oke teman-teman itu saja informasi yang bisa saya bagikan Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan mendapat Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda Setidaknya untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan kita Oke teman-teman buat yang baru join Mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara like, subscribe, serta Jika ada penyampaian saya yang salah Informasi dari saya yang salah Silahkan disampaikan di komentari pada kolom komentar yang tersedia Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya